Imbas luapan kali Bekasi akibat hujan deras yang menguyur wilayah kota Bekasi, membuat beberapa pemukiman terendam banjir. Salah satunya di perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, kota Bekasi, Kamis, 17 Februari 2022. Pantauan Tribun Bekasi.com saat ini kondisi banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih masih menyisakan ketinggian air kurang lebih 60 cm. Bahkan akses warga pun juga masih terganggu dan kendaraan pun belum dapat melintas. Terlihat ketinggian air sendiri mulai berangsur-surut, hal ini terlihat di beberapa titik rumah yang sudah menyisakan lumpur-lumpur bekas rumah tersebut terendam banjir pada malam hari. Namun beberapa rumah masih terpantau terendam banjir. Beberapa petugas dari Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan BPBD Kota Bekasi sudah menurunkan beberapa perahu karet. Bahkan pagi ini, beberapa petugas yang di lokasi terlihat melakukan evakuasi warga untuk dibawa ke lokasi pengungsian yang telah disediakan. Banjir yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan pada Februari 2021, banjir juga melanda wilayah itu. Di mana banjir terjadi akibat tanggul jebol yang berimbas pemukiman tersebut banjir. 11 titik di 8 kelurahan dan 4 kecamatan terendam. Hujan deras yang menguyur sejumlah wilayah kota Bekasi hingga Bogor pada Rabu 16 Februari malam. Membuat aliran kali Bekasi meluap dan berimbas beberapa pemukiman terdampak banjir. Kepala BPBD Kota Bekasi, Enung Nurcolis mengatakan akibat luapan kali Bekasi itu, setidaknya BPBD Kota Bekasi mencatat ada sebanyak 11 pemukiman yang terdampak banjir. Ketinggian air pun bervariasi. Relatif sudah mulai terkondisi aman, karena kemudian kenangan air sudah mulai surut, karena kali Bekasi sudah mulai surut, airnya sudah bisa dipompa, karena akibat tadi malam terjadinya limpasan. Sekarang hari ini dengan Pak Kapores sudah mulai akan melakukan bersih-bersih. Pak Kapores sudah menurunkan anggotanya, nanti dari pemerintah Kota Bekasi, juga akan menyiapkan perasanan lainnya. Tersampah, pemadam kebakaran untuk bersih-bersih rumah, kemudian juga BMSDA melakukan bersih-bersih terkait dengan lumpurnya. Dan yang saat ini sudah kita lakukan adalah jambur umum, sejak tadi pagi. Jadi pagi sudah kita berikan warga masyarakat untuk sarapan, dan persiapan untuk siang ini, kita juga berikan makan siang bagi warga masyarakat yang memang tidak bisa beraktivitas keluar. Ketika juga kesehatan, sudah kita siapkan, sehingga warga masyarakat diharapkan dalam kondisi yang lima dan tetap dalam kondisi yang sehat. Pak ini kan kondisinya tanggul juga ada yang jebol, Pak. Ini gimana kondisinya untuk saat ini, Pak? Jadi hari ini saya sudah koordinasi dengan BWSC, Kementerian PO. Hari ini akan dikirimkan dua alat. Dua alat yang akan kita lakukan dengan menggunakan metodologi sandbag, tetapi dalam bentuk yang lebih kuat lagi. Nah ini alat ini akan kita, mungkin jam 12, jam 1 akan datang alatnya, sehingga mudah-mudahan nanti sampai sore, ini sudah dalam kondisi yang relatif lebih baik, walaupun belum aman, karena itu tadi, dorongan air yang datang itu tidak bisa diprediksi. Tadi malam sehingga kan juga jebol, sandbag kita jebol, ini juga tanggul kita juga jebol.